Aku ngebayanginnya, kalau misalkan ada cewek, gayanya cowok banget, terus yang kayaknya hmmm, terus yang duduk kayak gitu juga. Aku sangat menemukan banyak sekali teman-teman yang sukanya bergayanya feminin, pake makeup, baju-bajunya memang baju-baju yang suka aku pake juga, walaupun aku juga suka pake baju-baju cowok, jadi sebenernya sama aja. Itu biasa teman-teman gue langsung kayak, aduh, gue kayak, kalau gak kayak pahit, 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 pahit gitu. Nah itu sebenernya, aku sebagai orang yang kayak melihat itu hal yang, kenapa sih lo harus kayak pahit, pahit, pahit gitu. Aku ngebayanginnya, kalau misalkan ada cewek, gayanya cowok banget, terus yang kayaknya hmmm, terus yang duduk kayak gitu juga. Aku biasa aja kok gitu, jadi aku berusaha menempatkan sepatuku di sepatu-sepatu mereka itu gitu. Apa yang dirasain, pasti ada alesannya lah, kenapa orang tuh suka berpakein seperti itu, atau bertinggal aku seperti itu. Kenapa kita harus gangguin mereka sih sebenernya gitu, mereka sama aja kayak kita, sama aja kayak aku yang berbajunya, kadang kayak cowok, kadang kayak cewek gitu. Itu masalah terbiasa atau gak aja kok gitu. Ketika kita, kayak kita udah nyiapin hati kita bahwa mereka sama aja, bajunya sama aja kayak aku, sama aja kayak ibu kamu, sama aja kayak kamu, yang cewek, yang cowok, sama aja semuanya. Persis rasanya kayak kalau kita menurut waria tuh gitu, kalau mindset kita adalah hal yang biasa, gue udah sering menurut waria, waria juga sama kayak kita. Dia bangun tidur juga asia makan, makanan-makanan yang sama gitu. Ya udah, apa bedanya sama kita aja, itu semuanya mindset kita sendiri sih.